Hai selamat siang teman-teman gimana kabarnya sudah lama ndak upload karena waktu dan kesempatan terbatas di kesempatan kali ini kita akan membersihkan atau membandingkan antara kompon Roping seharga ya 70-an lah kalau di luar mungkin lebih kalau di online ya segitu dan dengan san poli terlihat masalah bahwa san polinya ini maksan poli dengan harga kemarin 25 kondak salah nih yang tadinya begini nih ini maksudnya ini bersih kita bersihkan dengan san poli hasilnya seperti apa mestinya nanti nunggu kering enggak bisa langsung kalau yang sebelah sini ini adalah nah ini kelihatan bedanya ya ini dengan kompon Roping pakai mesin koles biasa tuh komponnya hasilnya ya tidak hilang 100% tapi bodinya bodi luar tambah kinclong seperti tapi kalau san poli mungkin baru dicoba ini ya digosok-gosok pakai tangan eh ya sudah mulai ada perubahan karena san poli ini kita lihat ini ya apa ini tulisannya ini kok enggak kelihatan nih yang terbuat dari campuran silikon serta premium great work berarti dibakai untuk menghaluskan dan menghilapkan permukaan mobil agar tampak baru nah bersihkan kemudian di kemudian ditak apa disekah taruh kemudian disekah pakai tangan kosok gitu ya Nah untuk hasilnya tidak tidak glowing tapi bersih karena ya mungkin karena juga mungkin karena juga harga juga berbeda dan juga nah kalau kita lanjut disini kita lanjut di bagian ini nih belum kita olesi yang belum kayak gini nih sebenarnya dia bersih tapi tapi kita kasih san poli hasilnya kayak apa itu hasilnya kayak apa nanti kita lihat nah itu kan kelihatan kusam itu waktu di kasih san poli itu untuk pembelian san poli di toko-toko on the drill atau bengkel-bengkel itu ada ini ini merakyat sekali yang di sekolet juga dikasih ya tanggung menguatarkan ini areanya kan luar provinsi-provinsi RT1 dan provinsi RT2 jadi dibersihkan untuk nah kapan ngelapnya ini Mas Probo biar garing dulu karena orang Jawa itu nunggu kering ya mau ngomong nunggu nunggu sangat gen sangat sih nah ini kupak letong kita mana ini letong ini oh ini letong kering nanti hilang apa enggak coba karena rutenya ini trayaknya terlalu jauh provinsi RT1 ke RT2 tapi ya sudah tidak ada salahnya dibersihkan sudah kering sudah agak kering nah kita lihat sebentar hasilnya sudah mulai kelihatan ya hampir sah wah lebih growing ternyata dari kompon ya wah ternyata san poli ini juga bagus ini dia bentuknya itu pasta kalau kalau kompon itu ya banyak residunya kalau san poli ini enggak pokoknya nunggu kering kemudian baru dilap gitu ya nah seperti itu kita lihat hasilnya tak di zoom aja nah disama glowing juga kalau yang bawah ini hasil dari kompon ruping selain dia membuat kilap itu juga memenandaskan warna sebenarnya ya karena dia sifatnya membersihkan bukan menggelowengkan gitu tapi dia membersihkan Hai nih letongnya hilang apa enggak ada kita letong lagi mana wah habis dari pasar sapi nih kak ya ada pak semali cari apa pak cari listrik ya nah seperti itu hasilnya tapi saya sarankan jangan terlalu glowing nanti yang punya kaget alatnya bisa bisa kepleset penampakan dari agak satu meter ya seperti ini ya barangkali buat kalian yang suka apa bersih-bersih atau buat glossy motor atau mobil yang meskipun mobil tua ya disukuri enggak usah enggak usah buru-buru membeli yang baru sokor gitu ya di sokor i ya kan dibersihkan diglowengkan seperti ini ya ini cuci motor disini kan semi salon sebenarnya karena keprihatinan noiseprobo ini ngelihat motor-motor pada pada kena letong pada kena getah-getah dia sudah sekalian aja di semi salon gitu tuh belum gelap kita lap dulu lebih hitam ya teman-teman ya lebih hitam sifatnya dia itu ada ada silikonnya jadi kalau hitam dia tambah hitam tapi kalau kalau dia warna seperti ini jadi glowing gitu sifatnya itu kalau penampakannya seperti aku jadi jadi jadian warna jadi kembali nandes gitu ya mandes ya nah itu teman-teman ya semoga selamat mencoba jangan lupa komentar di bawah dan tanya-tanya sharing boleh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.